Halo teman-teman, Mane Studio dimanapun kalian berada Jadi hari ini kita akan membuat sebuah desain kembali ya Jadi kalau sebelumnya saya sudah banyak mendesainkan kalian Tentang banner-banner nama bayi Dan kali ini kita akan membuat banner nama bayi kembali ya Biar kalian punya banyak referensi, punya banyak ide tentang dunia desain percetakan Tapi sebelumnya kalian jangan lupa subscribe dulu channel Mane Studio ini karena disini akan banyak informasi menarik tentang dunia percetakan dan desain Jadi teman-teman jangan lupa untuk aktifkan loncengnya Biar kalian dapat notifikasi ketika saya upload video baru Dan kita mulai saja video kali ini teman-teman ya Jadi ukuran nama bayi ini itu adalah 90 x 60 cm Jadi untuk langkah pertamanya kita akan bikin sebuah kotak lagi Dengan menggunakan rectangle tool dan kita bikin ukurannya 90 x 60 cm ya teman-teman Kita atur jadi posisinya kita atur disini Itu ukurannya 90 cm Kuncinya kita lepas dulu ya Ukuran 90 x 60 cm biar sama Berikutnya kita akan bikin kasih warna ya Warna backgroundnya itu kita ambil warna dan kalian bisa tiru codingnya itu seperti ini Biar kalian bisa sama menyamakan desainnya lalu kita tempelkan ya menggunakan color e-dropper tadi Lalu berikutnya kita akan bikin sebuah kotaan ya kotaan belang di pinggir atas itu jadi kayak frame Jadi teman-teman bisa membuatnya menggunakan kotak juga menggunakan rectangle tool Kita bikin sebuah kotak dan kita taruh disini di background yang baru Untuk meratakan kanan kirinya untuk rata kiri itu kita menggunakan L ya di tombol keyboard kita Lalu kita kasih warna juga disini kita ambil warnanya kodenya seperti ini Teman-teman bisa tiru nanti di rumah Menggunakan color e-dropper ya Lalu kita duplikat gambar ini teman-teman Kita hilangkan dulu garis tepinya pinggirnya Lalu kita duplikat kita munculkan transformnya dulu ya Di Windows Docker dan disitu ada pilihan transform Akan muncul tampilan transform seperti ini Teman-teman bisa merubahnya itu di sebelah kanan ya Karena kita pengennya meng-copy sebelah kanan Kita apply seperti ini Dan berikutnya kita kasih warna lagi Kita ambilkan warna pink Lalu kita tempelkan ya kita tempelkan disitu Lalu kita duplikat kembali Kita apply seperti ini Kita terus sampai memenuhi area background ya Dan kalau kepanjangan teman-teman bisa block semua Gambar ini kita block Lalu kita tarik agak ke samping Atau kita atur ukurannya ke 90 cm disini Pada menu ukuran ya Berikutnya kita group ya Kita block semua kita group control G Lalu kita rata tengahkan dengan menekan tombol C B biar dia rata tengah horizontal ya Lalu berikutnya kita duplikat kembali ini ya Teman-teman Kita taruh ke bawah Kita klik ke bawah Lalu apply kembali Dan kita klik Kita ratakan bawah Jadi klik gambar ini Dan kita klik backgroundnya Dengan menekan shift Lalu teman-teman bisa tekan keyboardnya di angka B Di B Otomatis dia sudah rata-rata bawah Lalu kita bikin mainan ini teman-teman ya Kayak semacam badian ini Itu kita akan bikin yang warnanya putih ini Kita akan bikin seperti itu Dan saya sudah buatkan tutorialnya Itu ada di channel suka desain di kursus online Corel Draw Di situ saya sudah buatkan cara gimana mendesain sebuah bingkai pattern ya Jadi teman-teman bisa tonton videonya Dan nanti linknya akan saya kasih pada deskripsi Biar kalian lebih enak untuk mencarinya ya Dan di sini saya tinggal meng-copy saja Untuk menghemat waktu video kita Biar tidak terlalu lama Saya copykan Saya group juga Kita taruh di bawah pada area gambar belangnya ya Kita harus samakan rata tengah dulu Dengan menekan tombol C Dan untuk gambar belangnya ini Karena dia di bawahnya Kita naikkan ke atas dengan menekan shift Shift pick up Shift pick up Oke sudah jadi seperti ini teman-teman Berikutnya yang untuk bandingannya kita duplikat kembali Lalu kita taruh di bawah ya Sama juga prosesnya Lalu untuk yang gambar belang bawah itu Kita naikkan menggunakan shift pick up Nah hasilnya dia akan tertutup Sekarang untuk gambar bunga ya Kita akan menggambar bunga ini Ini saya copykan dulu ke sini Karena sudah saya buatkan tutorialnya teman-teman Di sini di video yang ke-20 di suka desain Saya sudah bikinkan Gimana proses pendesain bunga itu Jadi teman-teman bisa Nanti klik link aja di bawah Dan subscribe juga channel Suka Desain Biar kalian bisa menambah ilmu kalian Di dunia Corel Draw Karena itu Channel itu berisi tentang Ilmu-ilmu Corel Draw saja Biar tidak salah Berikutnya untuk gambar bunga Di sini yang pada bagian atas Yang frame nya Ini saya bikinkan bunga Dengan bertema shabby ya Dengan bunga-bunga pink Sama juga saya sudah bikinkan videonya Di channel suka desain Teman-teman bisa lihat nanti Gimana proses pembuatannya Teman-teman bisa pahami Teman-teman bisa belajar di situ ya Lalu saya akan mengajarkan Berikutnya ya Yaitu Gimana cara memasukkan foto Ke area desain ini Jadi saya menggunakan Tool yang namanya Beast Plane Lalu kita seleksi Di area seluruh foto itu Biar nanti Foto itu terpotong ya Teman-teman Saya menggunakan Yang namanya Beast Plane Kita seleksi seperti ini Kita urutkan sampai Semua foto itu Terseleksi Nah setelah selesai Semua foto sudah selesai Terseleksi Teman-teman Kita akan memasukkan Foto tadi Ke area power clip kita Ke area gambar yang sudah kita Gambar tadi Ini saya kasih warna kuning Listnya Biar kelihatan Jadi klik objeknya Klik fotonya ya Teman-teman Lalu klik Di objek Lalu power clip Dan place inside frame Letakkan panah di atas Gambar yang kalian buat tadi Ini saya hilangkan dulu Garis tepinya kuning Saya agak besarkan Dan kita tata Kita taruh di bawah Frame body Anya tadi ya Patternnya tadi Dengan menekan Control Pick down Terus dia akan ke bawah Berikutnya untuk Tulisan atas Rahmat Allah itu Saya menggunakan Font Daddy Girls Jika teman-teman Pengen fontnya Sama dengan ini Teman-teman bisa Pake Font Daddy Girls Atau kalian bisa Pilih Sesuai dengan Koleksi font kalian Kalian bisa Pilih font mana Yang sesuai Selera dengan Kalian saja ya Terus berikutnya Adalah tulisan nama Teman-teman ya Tulisan namanya itu Seperti ini Dia kayak ada Gradasi Dan juga ada Mainan-permainan Kita coba Menulis lagi Dengan font yang berbeda ya Gimana kalau kita Membuat sebuah Efek itu Di font yang berbeda Saya tulis nama dulu Dan disini Saya memakai Font Citrus ya Jadi saya memakai Font Citrus Kita pilih Citrusnya ya Lalu kita Ambil warnanya ya Kita ambil warna Kita bikin efek Nantinya seperti itu Kira-kira Kita ambil warnanya Biar warnanya itu Nanti sama Atau ambil yang Lebih tajam juga Gak apa-apa Berikutnya Ini kita kasih outline Kita kasih outline Agak besar Saya kasih warna putih Berikutnya Saya klik Behind fill Ya behind fill Perbedaan dari Penggunaan behind fill Dan enggak Itu kalian bisa lihat Pada hasil Di gambar ya Ketika kita klik Behind file Itu dia Warna outline kita Itu di bawah Warna pink Tetapi kalau Cendangnya kita hilangkan Dia itu akan Di luar warna pink Otomatis tulisannya Jadi kurang kelihatan ya Kita pakai yang behind fill Lalu kita duplikat Fotonya Saya kasih warna hitam Dan juga listnya Warnanya hitam Saya taruh di bawah Dengan menekan Control Pick down Terus saya tekan Pick down Satu dua tiga Dan dia sudah menjadi Berubah bayangan ya Teman-teman Lalu berikutnya Kita bikin efek Ombak ya Biar ada ombaknya Pada tulisan Ini Kita buat Seperti ombak Menggunakan Beast plane Kita Ya kita desain Sesuai selera kalian lah Lalu Kalau sudah Kita klik Kedua obyek tadi Gambar yang sudah Kita buat Dengan tulisannya Kita klik Lalu kita Intersect Disini Dia akan Terpotong ya Teman-teman Kita hilangkan Coba yang gambar Yang lama Lalu kita Kasih warna putih Disini Berikutnya Kita bermain Di opacity Kita di opacity Gambar yang baru Saja kita buat Lalu kita Atur opacity Kalau sudah Kita di bawahnya Kita kasih Tulisan Tanggal ya Kalian bisa Atur sesuai Dengan klien Kalian juga bisa Menambahkan Berat badan Dan tinggi badan Panjang badan Tergantung Permintaan klien Disini Berikutnya Untuk tulisan Doa ya Kita copy Seperti itu Kalian juga Bisa mengganti Fontnya Jadi Saya akan Coba untuk Model font Yang lain disini Kita coba Pilih Kita agak Jaraknya Spasinya Kita atur Menggunakan Shape Saya akan Menggunakan Font Pasif Vito Saya Tekan Shape Saya agak Panjangkan Sedikit Untuk Spasinya Biar Enak Dibaca Ya teman-teman Dan di bawahnya Saya kasih Nama Dan ibunya Nah Saat ini Kurang pada Area Bintik-bintik Putih Pada Background Caranya Sangat Mudah Kita Menggunakan Text tool Ketik Titik Dan Kita atur Biar Bulat Kita Pilih Font Yang titiknya Itu Yang sesuai Dengan Komputer Kalian Kita Renggangkan Seperti itu Kita Besarkan Kita Atur Spasinya Lalu Kita akan Memasukkan Titik-titik Tadi Ke area Background Kita Gunakan Power Clip Sama Prosesnya Seperti Tadi Jadi Otomatis Dia Sudah Masuk Ke area Background Lalu Kita Edit Di Dalam Background Kita Kasih Titik-titik Yang Banyak Berikutnya Kita Duplikat Seperti Ini Kita Bisa Juga Menambahkan Misalnya Angka Sepuluh Di Sini Lalu Duplikat Bareng Dia Akan Cepat Kerjanya Kalau Sudah Kita Group Dan Kita Kasih Warna Putih Ya Teman-teman Dan Kita Tekan Finish Hasil Jadinya Itu Seperti Ini Background Yang Sudah Kita Tambahkan Titik-titik Tadi Dan Sudah Jadi Hasil Akhirnya Seperti Ini Terima Kasih Sudah Menonton Video Kali Ini Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Semoga Bermanfaat Terima 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 kasih.